Nilai sempurna dengan skor 1000 berhasil diperoleh nyemas Saskia Fathia Amini Natadipura saat menempuh jalur SBMPTN 2021. Putri asal Sintang ini dinyatakan lulus tes masuk perguruan tinggi negeri Universitas Tanjung Pura, Fakultas Kedokteran. Pelajar berusia 19 tahun yang akrab di Sapa Cia tersebut berhasil mendapatkan skor 1000 pada mata pelajaran fisika saat mengikuti seleksi oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT beberapa waktu lalu. Putri selulung dari pasangan Iqbal Natadipura dan Yuli Sriayu tersebut sebelumnya sempat gagal mengikuti seleksi yang sama pada tahun lalu. Namun kenyataan itu justru menjadi motivasi bagi dirinya, sehingga memutuskan untuk mengikuti tes kembali di tahun ini. Cia mengakui memilih jurusan kedokteran karena banyak mendapat penyemangat dari lingkungan kerja dari kedua orang tuanya. Belajar dari pengalamannya, Cia memotivasi kepada semua pelajar yang ingin meraih tujuan agar tidak cepat menyerah dengan keadaan. Sebab menurut dia, kegagalan adalah bagian dari salah satu proses yang harus dilewati. Nilai sempurna yang diperoleh memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Cia dan tentu saja menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ketika kuliah nanti. Dirinya berharap Kelak dapat berguna dan mampu mengemban tugas kemanusiaan setelah menjadi seorang dokter. Ada dua sub-tes, ada TPS sama Sainteo. Untuk pelajaran Saintecnya itu ada empat mata pelajaran kimia, fisika, matematiknya, dan biologi. Nah kemarin yang pelajaran fisikanya itu yang tidak penyelesaian punggungnya segini, matematikanya 800-an, sama biologi kimiannya yang 100-an. Karena kaget, soalnya kan saya masih takut gitu kan trauma yang tahun lalu, tuh malah pas buka punggungan tuh sedih gitu. Terus saya ngomongin buka dulu, soalnya takut gagal lagi. Tapi terus saya baca lagi, itu tulisannya selamat gitu. Terus senang hidupannya udah lalu, terus senang. Terus nilainya udah keluar, kaget lagi, uh nilainya sih. Yuli Sriayu, ibu darinya Mas Saskia Fathia Aminina Tadipura, merasa sangat bersyukur atas keberhasilan anaknya. Dirinya pun tak menyangka buah hatinya berhasil lulus tes masuk perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak, melalui jalur SBMPTN 2021 dengan nilai yang memuaskan. Dari Sintang, Henry Yono memberitakan. Dari Sintang, Henry Yono.